Di Jakarta gue tuh udah sering pindah-pindah kosan Gue pernah ngekos di Lenteng Agung Gue pernah ngekos di Jakbar Dan gue juga pernah ngekos di Setia Budi Kosan Setia Budi tuh kosan elit, kawan-kawan Kosannya disana tuh, area tuh kosannya mahal-mahal Kecuali kosan gue Kosan gue tuh harganya 800 ribu Ukuran kamarnya tuh dua kali buku LKS, tau gak? Yang sempit banget, kecil banget gitu 800 ribu, yaudahlah gitu Ambil aja gitu Dan disana, alhamdulillah itu tempatnya tuh cukup bersih Dan juga dapat bonus laundry Jadi dicuci, diserika sama petugasnya Nah disana itu, gue tuh agak kesulitan berkomunikasi sama petugas laundry-nya ini Mbaknya ini Bukan karena bahasa Indonesia gue jelek Tapi karena mbak ini orangnya sumbing Ini yang ketawa kawan-kawan kosur gue nih kemarin nih Mbak ini orangnya sumbing Nah gue berusaha untuk tidak berkomunikasi banyak dengan mbak ini Tapi sayangnya, mbak ini orangnya komunikatif sekali Suka ngomong, sumpah demi Allah, suka ngomong kawan-kawan Jadi waktu itu, celana gue hilang di kosan Dari rooftop nih, gue liat, gak ada nih celana nih Gue turun ke bawah, ketemu sama mbak itu Gue tanya langsung tanpa sadar Mbak, lihat celana saya gak? Mbaknya jawab, oh ternyata, dimana mas? Terima, itu, ini mana iang, itu mana iang, itu mana iang Nanti dimana, ii, ini, ini Mas, ini menak-maku Anjing, bising-bising juga gak dengar gue bangsa Bising-bising gak, bukan berarti bakal jelas kan Terus gue balas gini, oke mbak gitu Cuma nokia doang, karena gak mungkin gue bilang Mbak, ngomong apa, WA aja deh mbak WA Ntar kalau di WA gimana? Di WA chatnya masuk, gue baca Nah ini, sama aja nih bangsa Terus ada satu momen kawan-kawan Mbak ini lagi ngepel Nah, gue tuh harus lewatin dia untuk bisa ke kamar gue Gue pulang kerja nih, dia lagi ngepel Kan masih basah ya Gue tuh, anjing, gue harus nunggu atau gue lewat Kalau gue lewat, pasti dia juga bakal ngomong ini Tapi anjing, udah capek gue, gue mau mandi gitu Lewatlah, mbak Maaf, misi ya mbak ya Terus mbaknya ngomong, lewat mah, ewat Hei mas, sebaik ke mana-mana ii Sumpah, gue berharap Semoga yang dibilang mbak itu adalah Lewat mah, lewat aja mas Gak apa-apa mas, biasa kali Gue takut nanti dia marah-marah sama gue gimana Hei padangan jiang, padangan jiang Gue baru ngepel ini anjiang Bangsa, kok bisa lewat Terus juga ya Mbak ini suka nyanyi, kawan-kawan Sumpah, sumpah, sumpah Ini gak bohong, sumpah Mbak ini suka Kita kan gak bisa nilai orang dari fisiknya Oke, fisiknya mungkin dia sumbing Tapi mentalnya mungkin dia seorang penyanyi Kita tidak tahu kan Mbak ini kalau lagi nyapu, beres-beres kosan Dia sambil nyanyi Kalian pernah gak ketemu dengan pengamen Yang nyanyinya gak jelas Nadanya gak masuk Kalian kesel gak? Gue sih kesel sama orang itu Tapi sama mbak ini Beda, kawan-kawan Beda Beda sekali Jujur, jujur Memang Secara nyanyian dia gak jelas Tapi gue sangat terhibur Mbak itu kalau misalnya nyanyi Gue tuh kayak lagi main tebak lagu, kawan-kawan Iya, dia nge-peg gitu kan Bia-an-ah-i-i-ini Oh, baginda sepat mata Benar Halo, terima kasih sudah menonton videonya Semoga terhibur ya Dan jangan lupa di subscribe Karena masih banyak video-video yang akan saya upload di channel youtube ini Dan kalau teman-teman pengen nonton videonya secara full Boleh dibeli di comika.id Karena disana ada dua versi Bahasa Indonesia dan juga Bahasa Bina Nonton video saya yang lain disini juga Terima kasih Reman satu Udah bos, hajar aja dia bos Jangan kasih ampun Reman dua Bakar Cut, bagus rin Pantai bas, itu sinyal Itu nyetiri aja, maka-maka itu Pintu Pintu Jangan beli pintu, enggak Gua fokus jadi talent Tiba-tiba laptop datang Kan anji ya kan Laptop datang Sembilan bulan gua menanti Laptop datang ketika gua jadi talent Bangsat Ini gua ceriga Gua balik jadi desainer Laptopnya diangkat jadi talent Bangsat Andre Pulang Andre Iya bentar lah ini main nih Bapak ini lagi Air Smart 석 Sub indo by broth3rmax